itulah dia prakteknya iya kak masih 20 orang kak emang kakak berapa rupanya sedikit lah ini aduh kakak mana ini baik kita mulai ya anak-anak ustazah bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak ustazah kelas 7 A dan B oke anak-anak ustazah alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini nah baik anak-anak ustazah seperti yang sudah ditetapkan bahwa hari ini kita akan melaksanakan ulangan apa? ulangan praktek ya jadi hari ini praktek bahasa Indonesia apa prakteknya? nah sebelum ustazah jelaskan coba sekarang buka dulu kameranya semua jangan ada yang ditutupi ya buka dulu kameranya semua ya ustazah biar tahu ustazah kondisi kalian ya ya sudah anak-anak ustazah nah jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek tentang surat pribadi ya jadi anak-anak ustazah akan membuat surat pribadi kepada siapapun bebas ya kepada sepupuka kepada teman kepada gurunya juga boleh kepada ibunya juga boleh ya terserah jadi anak-anak ustazah sekalian membuat surat pribadi yang berdasarkan struktur nah berdasarkan struktur surat pribadi seperti ini coba dilihat sama-sama ada apa saja dalam surat pribadi ada alamat dan tanggal suh surat benar ya benar ya lalu yang kedua setelah alamat dan tanggal surat ananda sekalian harus membuat salam pembuka terserah mau salam kangen salam rindu salam sayang salam salam apa terserah ya asal jangan salam duit salam tempel ya kan jadi salam kangen salam rindu gak masalah salam sayang terserah lalu yang ketiga ananda harus membuat kalimat pembuka pada paragraf nah ingat dalam surat pribadi biasanya kalimat pembuka paragraf itu dengan kita menanyakan ke kabar benar ya kita tanyakan kabarnya dulu apa kabar ibu atau apa kabar misalnya teman kalian siapa namanya ustazah kan gak tau ya kalau disini adalah apa kabar aim katanya itu kalimat pembuka surat jadi ingat kalimat pembuka surat atau pembuka paragraf bukan termasuk isi surat paham ya paham semua paham ya ini dipahami juga nak karena penjelasan yang ustazah jelaskan ini masuk dalam ujian karena di ujian itu masuk loh apa namanya tentang surat-surat ini selanjutnya kita akan menulis isi surat bagaimana sih isi surat yang mau kita tulis itu dikembalikan ke anak-anak ustazah masing-masing contoh pada bagian isi surat itu kan ditulis informasi yang akan disampaikan benar gak anak-anak ustazah benar gak informasi yang akan disampaikan isi surat itu benar apa yang mau ananda sampaikan contoh ketika ustazah mau mengirimkan surat ke teman ustazah yang sudah lama tidak berjumpa dan ustazah rindu berarti ustazah akan mengungkapkan perasaan rindu ustazah kepada teman ustazah dan ingin bertemu dia dimana di sebuah kota mana gitu atau ustazah akan berencana mengunjungi dia boleh seperti itu atau ustazah ingin mengirimkan surat untuk bertukar pengalaman tahu ya bertukar pengalaman ya nak ya kalian kelas 7 ini udah ada pengalaman kalian kan udah ada belum pengalaman itu cerita kehidupan gitu loh maksudnya ngerti kan udah ada pengalaman gak ada atau datar aja hidupnya ah gak mungkin ustazah aja JSD udah punya pengalaman loh pengalaman itu bukan berupa hal-hal yang senang hal-hal yang sulit juga bisa contohnya misalnya kita pernah mengalami nilai rendah itu kan pengalaman kita terus itu pernah mendapatkan prestasi atau pernah mendapatkan apa namanya bertengkar dengan teman uang hilang kan kayak gitu biasanya ada yang seperti itu ya kita bisa bertukar cerita pengalaman contohnya bagaimana pengalaman kalian bersekolah di ulu nuha kalian punya teman gak di luar sekolah ulu nuha pernah eh pernah punya punya ya kan anak-anak ustazah anak-anak sekalian bisa bertukar bertukar cerita contohnya si Hilwani mau cerita pengalaman dia selama daring ini di ulu nuha seperti apa nanti ya kan sudah cukup bercerita saja lalu tanyakan bagaimana pengalaman mu di sekolah tersebut kayak gitu ya atau kita mau cecengnya mau ngirim sama ibu kita boleh surat sayang kita sama ibu ayah kita juga boleh ya siapapun boleh oke itulah dia isi surat jadi isi surat itu berupa informasi yang akan disampaikan seperti yang contoh di depan kalian ya disini adalah ya si si pengirim surat akan berkunjung ke rumah apa nih liburan semester ini aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di samarinda aku akan sangat senang jika dapat bertemu dengan mu nah disini adalah ungkapan rindu si apa namanya ya si pengirim surat si apa sih namanya tunggu ya si gianti kepada si aim dan dia ingin bertemu si giya giati jadi isi suratnya gak usah panjang-panjang gak apa-apa tapi harus nyambung nyambung ya harus nyambung isi suratnya lalu yang terakhir apa nak yang terakhir ada apa namanya setelah isi surat ada setelah isi surat ada apa loh gak nampaknya kalian udah dikasih contekan di depan mata kalian itu setelah isi surat ya ampun lah Allah kuataila bila udah depannya penutup penutup surat ya penutup surat contohnya seperti ini sekian dulu ya boleh juga gitu semoga kamu dapat membalas surat ini aku tunggu balasanmu atau selain dari ini juga boleh contohnya ya itu misalnya sekian dulu ya aku merindukanmu misalnya kan aku tunggu kamu di kotaku ya kan gitu misalnya terserah kalian lah pokoknya itu penutup surat kayak gitu ya contohnya kayak gini boleh lalu yang terakhir ada salam akhir dan nama dan tanda tangan salam akhir kalau kalian adalah sahabat dia kalau misalnya kalian merasa sahabat dia atau anak dari seorang ibu kalian buat lah sahabatmu atau anakmu keponakanmu gitu ya temanmu dan buat nama serta tanda tangan oke paham sampai disini tentang prakteknya paham paham ya anak ustazah iya prakteknya gak sulit hanya keluar dari pikiran kalian sendiri buat surat bebas surat pribadi rapi tulisannya boleh diwarnai yang diwarnai juga ya dengan tulisannya indah ustazah kasih nilai seratus tau ya nilai seratus ya ya nilainya A paham ya jadi harus seperti ini gak boleh disingkat singkat tulisannya gak boleh paling pantang itu kalau bahasa Indonesia disingkat-singkat ya oke tulisnya dimana ustazah tulisnya di buku latihan saja lalu seperti biasa di foto lalu kirimkan ke ustazah paling lama ya kumpulkannya gak paling lama lah kumpulkannya adalah sampai jam 8 malam itu paling lama tau ya jam 8 malam hari ini ya karena kan surat pribadi cuman bisa anak ustazah bisa jawab dulu semuanya jawab dulu jawab dulu bisa ya alhamdulillah oke ada pertanyaan sampai disini gak ada jadi boleh ustazah kasih kayak semacam gambaran kisi-kisi atau mau gak dikasih gambaran kisi-kisi mau apa gak ya apa siapa tadi mau nanya mulan ya apa mulan kayak gini aja contohnya isinya satu paragraf gini aja gak usah banyak cuman kalian-kelang-kelang tau kalian kalian kelang-kelang supaya nampak banyak contoh Malang 29 November 2015 contoh kelangnya tiga baris dua baris jadi kan nampak banyak ya kan ya kan udah saya kasih kalian kemudahan ya habis nampak banyak baru salam kangen udah kelang lagi satu baris satu dua baris boleh udah baru buat boleh juga suratnya itu satu lembar boleh dua paragraf boleh terserah ya satu paragraf itu terdiri dari kayak inilah nak satu paragraf ini banyak kan terdiri dari 8 sampai 10 baris kayak gitu kan kalian suka bercerita pasti panjang nanti surat kalian ya kan jadi gampang buat surat pribadi ini pokoknya perasaan kalian pikiran kalian silahkan lah di ih kok kayak gini Kak Rizka jaringannya orang ini terdiam tes 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 jaringan ya Kak Rizka berhenti sendiri Kak Rizka orang ini terdiam semua aku udah cowok-cowok aku pakai kartu apa kalian ini eh Kak minta lah kartuku Kak belum mau ambil Aksis iya kan gak butuh Lina saat itu sepatu Gb udah gak usah Kak udah capek bongkar-bongkar Astagfirullah berdosa sudah anak ustazah tadi hilang jaringannya ya nak kenapa suka-suka hilang jaringannya oke maaf ya tadi ada kendala teknis ya denger gak suara ustazah ini denger alhamdulillah ya jadi nak gitu aja buatnya nanti udah dikelang alamatnya buat salam apa namanya salam pembuka baru tuh kalimat pembukanya dibuat baru kelang baru dibuat isinya ya 10 baris seperti itu oke paham anak-anak ustazah mati lagi paham nak alhamdulillah oke kalau gitu ustazah ada yang mau saya kasih tau gini ya jadi kita ujian nanti ya ujian tulis insyaallah itu yang masuk adalah dari semester 1 ada pun materi yang akan ustazah berikan untuk soal adalah pertama tentang teks observasi catat disitu nah teks observasi nanti dibaca di rumah ya teks observasi baru yang kedua apa ya yang kedua yang kedua ada teks oh iya teks prosedur ada teks prosedur lalu juga ada puisi rakyat ini garis besarnya dulu nanti dijelasin ada puisi rakyat ya seperti pantun seperti itu ya ya puisi rakyat itu pantun maksudnya puisi rakyat terus juga ada fabel catat nak fabel baru setelah fabel ada surat pribadi dan surat di nas surat pribadi dan surat di nas oke setelah itu apa ya lagi yang masuk prosedur deskripsi observasi terus fantasi tidak masuk ya kayaknya itu aja ya coba kita lihat dulu daftar isi nih ya jadi yang masuk itu observasi prosedur puisi rakyat ya fabel surat pribadi dan surat dinas nah jadi perinciannya adalah seperti ini itu kan nanti pilihan berganda pokoknya sebenarnya soalnya ustazah udah pilihkan yang masuknya udah jawabannya ngerti gak kalian jawabannya memang udah ada di teks itu tinggal kalian tengok aja gitu loh itu soalnya gak ustazah buat jebak-jebakan enggak nanti di soal selanjutnya ada jawabannya gitu jadi kalian tinggal kayak sadar aja gitu loh lagi ujian gitu oh iya lagi ujian ini berarti ini kami harus fokus gitu harus kayak semangat jangan kayak apa ya ABCD pakai jaring ngitungnya jangan kayak gitu yang mana yang saya pilih oh gak bisa kayak gitu lah ya kan jadi betul-betul nah jangan kalian tuh cari jawabannya dari jari kalian itu betul-betul dibaca soalnya ya pertama kalian ingat gak tentang teks observasi pernah ingat gak tentang teks observasi nanti boleh dibaca bukunya ya nak ya pernah tahu apa itu teks observasi tahu nak ya oke jadi gini aja anak-anak ustazah di rumah sudah ada buku PDF bahasa Indonesia seperti ini yang kita pelajari maksudnya di download nak sudah nak oh bagus yang sudah alhamdulillah yang belum ya pernah ustazah bagikan di grup tapi kayaknya udah tertimpa-timpal itu kalian cari aja di google buka aja buku bahasa Indonesia kelas 8 revisi 2017 muncul lah itu kalian download pandai kalian mendownload ya kan udah observasi itu artinya adalah pengkajian atau pengamah pengamatan benar iya jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang observasi jadi observasi itu adalah suatu teks yang menjelaskan suatu objek objek ini dijelaskan yang menjelaskan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan atau pengkajian ya berdasarkan hasil pengamatan atau pengkajian itu dia ya itu dia ya pengertian observasi sudah baru yang masuk itu tentang observasi adalah kata istilah catat kata istilah catat ya yang masuk adalah kata istilah sering kali lah kita belajar kata istilah ini betul bukan gak sering kita belajar kata istilah ini ya kan kata istilah oke ustazah mau tanya istilah berbeda dengan kata yang kita ucapkan sehari-hari istilah kita bisa tahu istilah itu adalah ketika kita mempelajari ya kan suatu bidang tertentu contoh si syahla belajar pelajaran IPA dalam pelajaran IPA itu banyak sekali terdapat istilah-istilah yang digunakan istilah dalam bidang IPA yang memiliki suatu pengertian bisa syahla sebutkan apa yang sudah syahla dapatkan kata-kata istilah dalam IPA satu saja contoh bukan kata-kata biasa ya kalau saya ibu apa nak ada coba iya bagus iya masya Allah abiotik benar ya anak-anak ustazah itu istilah itu istilah kita tidak akan menggunakan istilah itu kalau kita tidak mempelajarinya kalau kita tidak berada dalam bidangnya contoh kalian berbicara dengan ibu kalian ketika ibu kalian ini mungkin tidak memahami tentang IPA kalian baca misalnya kalian bahas tentang bidang-bidang IPA mengerti gak paham gak ibu kalian yang belajarnya itu memang kalian itu betul-betul di sekolah maksudnya ini ibu-ibu yang kayak rumahan gitu ngerti gak ya paham gak